Halo selamat datang di channel saya untuk kalian yang lagi nonton video ini semoga selanjutnya yang sehat dan sehat semangat ya Oke teman-teman disini saya sedikit berbagi pengalaman teman-teman ya Dimana ada 2 aplikasi teman-teman yang membuat saya mulai berhenti berpikir untuk ganti handphone Jadi memang ini ada beberapa faktor teman-teman jadi tidak sama tiap kasusnya Tapi mungkin tiap orang memang memiliki pendapat masing-masing teman-teman ya tentang hal ini Jadi kalau misalkan kita berpikir kenapa kita harus ganti HP Ada yang pertama itu yang pertama adalah performa sudah menurun teman-teman Dan OS sudah tidak menukung lagi di sistem-sistem atau aplikasi atau aplikasi selanjutnya Terakhir yang kedua juga karena satu alasan yang sebenarnya dibilang klasik teman-teman ya Jadi misalkan ketika kita melihat sesuatu manusia itu Ini biasanya kita akan merasa bosan ketika melihat hal yang begitu-begitu saja Atau kita bosan melihat UI yang hanya seperti itu saja teman-teman Apalagi Android memang ketika kita lihat update-nya ya Jadi update dari OS 9 misalkan ke OS 10 dan seterusnya Itu memang tidak begitu banyak perubahan yang sedemikkan Oke teman-teman disini saya akan share bagaimana cara kita untuk mengatasi kebosanan Atau mengoptimalkan HP kita yang sudah kita miliki saat ini Oke teman-teman sebelum saya mulai silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Untuk mendukung jalan yang berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya Oke kita mulai saja Oke teman-teman yang pertama ya jadi faktor yang pertama misalkan adalah karena UI atau karena tampilan yang membosankan teman-teman Mungkin perlu saya ceritakan disini di HP saya HP saya ini adalah HP Nokia 8 teman-teman Yang mendukung sistem operasi Android 9 atau punya nama lain yaitu Android Pie teman-teman Jadi Android Pie ini sudah tidak dikembangkan lagi untuk HP ini untuk upgrade ke OS 10 dan OS 11 Yang sudah kalian terima sekarang Jadi akhirnya saya memutuskan bagaimana HP ini harus diganti ya Dan ternyata kalau misalkan kita lihat dukungan dari aplikasi-aplikasi yang ada Jadi yang ada di playstore seperti ini teman-teman Ini masih mendukung Android saya Artinya HP ini masih bisa digunakan secara optimal ketika kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya teman-teman Yaitu dengan menutupi sedikit-sedikit kekurangan yang ada di HP ini ya Jadi yang pertama adalah yang saya lakukan yaitu men-browsing tentang launcher Android teman-teman Jadi ini adalah salah satu alternatif untuk membuat hayat tetap bertahan dan bisa melihat HP ini menjadi sebuah tampilan yang fresh Kalau kita lihat memang dari Android 9 10 ini ada perubahan teman-teman ya Sayangnya disini saya sudah tidak bisa merasakan perubahannya lagi Jadi kita bisa merasakan perubahan itu ketika kita melihat disini ada alternatif yaitu beberapa Yaitu ada launcher disini ada Microsoft launcher Nova dan seterusnya Jadi memang disini saya menggunakan launcher yang unik namanya adalah Square Launcher teman-teman Jadi disini kalau kita lihat dia suasananya seperti Windows ya Jadi saya sangat suka situasi yang unik seperti ini Jadi untuk kalian mungkin yang ingin model yang lain kalian bisa meng-download launcher-launcher yang lain teman-teman Oke ini untuk launcher teman-teman ya setelah itu yang kedua ini tampilan yang menunjang memang adalah control center ya Jadi kalau kalian lihat control center saya ini sudah bukan control center Android native lagi Jadi Android native itu control centernya bukan seperti ini teman-teman Jadi ini saya ubah menjadi control centernya itu material shape Jadi ini adalah juga saya bisa download di playstore dan semuanya gratis teman-teman Dan ini membuat saya ini bisa melihat experience yang berbeda di HP saya Itu yang pertama jadi disitu ada control center ada launcher setelah itu juga ada lagi icon pack teman-teman Jadi memang kalau kita lihat icon Android tidak mungkin warnanya putih seperti ini ya Jadi saya gunakan juga icon pack namanya adalah white pack kalau tidak salah ya Mana ini eh white icon sorry white icon Jadi seperti itu teman-teman untuk mengatasi kepesanan di user interface nya Selanjutnya yang kedua teman-teman bagaimana cara untuk mengatasi bug-bug atau tetap menjaga performa HP ini Jadi kalian memang yang pertama itu harus pikirkan untuk bisa memindah seluruh data kalian Sehingga kalian bisa melakukan install atau reset ulang HP kalian Supaya HP kalian lebih fresh lagi Dan tidak terjadi bug-bug atau hal yang tidak diinginkan Misalkan ada peringatan sayangnya setelah itu mohon maaf memori tidak cukup Jadi seperti itu ya Kecuali spesifikasi di HP kalian ini sangat rendah sekali teman-teman Jadi kalian harus melakukan upgrade ya Tapi kalau misalkan spesifikasi ternyata itu masih mendukung di masa ini Misalkan RAM nya 4 setelah itu disitu storage nya 64 Saya kira why not kita harus pertahankan ya Sebab ini masih worth it sekali ya Selanjutnya teman-teman kalau misalkan install ulang Ataupun kalian sudah flashing Tapi mengalami kendala teman-teman Jadi seperti saya ini Jadi saya ternyata setelah flash Itu HP saya kok masih mengalami memiliki mata Jadi mengalami bug ya Atau sering mati sendiri teman-teman Jadi ini adalah masalah klasik di Nokia 8 Mungkin ada yang terjadi seperti ini di HP-HP yang lain Tulisan sayang dan sebagainya Itu juga menjadi pertimbangan teman-teman Untuk bisa menunut aplikasi tambahan Misalkan disini saya adalah Misalkan disini saya menggunakan aplikasi repair phone ya Jadi ini adalah salah satu teman-teman Aplikasi yang ternyata Secara tidak sengaja itu membuat HP saya nya tidak mati-mati lagi Jadi percaya atau tidak percaya Sebenarnya saya juga awalnya Sangat ragu dengan aplikasi ini Karena ini aplikasi yang semacam cleaner Jadi seperti itu Ada clean chase Ada deep repair Nah disini saya yang penasaran Memang deep repairnya teman-teman Jadi ketika kita repair Apakah yang terjadi Apakah memang benar-benar repair Benar-benar diperbaiki atau tidak Atau seperti apa Dan yang terjadi saat ini Jadi HP saya Itu sudah jarang untuk mati Dan restart ulang teman-teman Jadi itu adalah satu kendala yang Sebenarnya saya memikirkan bagaimana ini HP harus diganti Tapi ternyata setelah menggunakan aplikasi ini Ini bisa fix ya Jadi bisa aman lagi nih HP Jadi ini adalah salah satunya teman-teman Tapi saya tidak menjamin teman-teman Apakah aplikasi tersebut ini Aplikasi yang bisa cocok dengan HP kalian Tapi ini bisa kita coba teman-teman ya Jadi kalian tinggal mencari keyword repair saja Untuk HP kalian Jadi kalian pilih mana yang aman teman-teman Dan satu lagi teman-teman Ada pengalaman disini teman-teman Dan ternyata memang benar-benar work ya Jadi misalkan kalau kalian pernah Masalah ghost touch ya Jadi Saya pernah mencoba aplikasi ini Fixed touch screen Nah dan saya sudah pernah posting Di video saya sebelumnya Dan ternyata aplikasi ini cukup-cukup baik Untuk bisa kita gunakan Pada saat HP kita ini sudah kurang responsif Jadi sebenarnya Yang saya lakukan adalah Menutupi celah-celah Atau kekurangan yang ada di HP saya Sehingga HP saya Ini bisa saya gunakan lagi Secara produktif teman-teman Dan saya tidak berpikir lagi Untuk kedepannya ini terlalu cepat Untuk berganti HP apalagi Kalau misalkan kita Merasa Bahwa spesifikasinya sebenarnya mumpuni Tapi kenapa kok harus diganti ya Jadi seperti itu teman-teman Oke teman-teman Itu adalah cerita dari saya Dan ini adalah pengalaman saya ya Semoga kalian lihat video ini Ini bisa Mencoba juga tips ini Karena ini gratis teman-teman ya Dan kalian bisa coba tips gratis ini Dengan aplikasi-aplikasi yang Tersedia di Playstore Maupun di Aplikasi-aplikasi APK Yang kita bisa download Melalui browser teman-teman Oke terima kasih Kalian sudah nonton video ini Silahkan kalian klik like Dan kalian komen Untuk kalian yang Ingin beristikusi tentang Topik ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya